TANGGAL 5 JANUARI 2022 Tanggal 5 Januari 2022, Bapak di sorga sumber berkat. Abraham meninggalkan Urkasdim, dan lot keponakannya ikut rombongannya. Mereka diberkati dan menjadi sangat kaya. Ya, harta bendanya bertambah dengan cepat. Ternak yang sangat banyak membuat konflik di antara pengembala mereka. Nah supaya nggak berkelanjutan, maka Abraham mengambil keputusan untuk berpisah dengan lot. Abraham berkata, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebagai ketulusan hatinya, maka Abraham memberikan kesempatan pertama untuk lot memilih terlebih dulu. Lalu lot menggunakan kesempatan ini dengan melayangkan pandangan kesekeliling. Dilihat lot bawa seluruh lembah Jordan banyak airnya. Seperti Taman Tuhan. Seperti Tanah Mesir. Sampai ke Zuar. Alkitab menceritakan. Sebab itu lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih lembah Jordan karena yang dilihat banyak air itu seperti Taman Tuhan. Itu adalah kondisi ideal untuk peternak mengembangkan usahanya. Berkat ternyata bukan diperoleh dari usaha semata. Sesungguhnya berkat itu bersumber pada Tuhan. Seperti Amsal 10 ayat 22 berkata. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah gak akan menambahinya. Manusia tanpa Tuhan. Gak ada apa-apanya. Lot melupakan prinsip ini. Dia lupa untuk menyertakan Tuhan. Dan dia lupa bahwa Tuhan lah yang telah menjadikan dia kaya. Hasil akhirnya kita ketahui. Bahwa kekayaan Lot bukannya bertambah. Tapi tambah ludes. Sedangkan Abraham. Kekayaan kemakmurannya malah kian bertambah. Karena dia beriman kepada Elohim. Sumber berkat itu. Lot tertipu dengan pandangan matanya sendiri. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari berkatnya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Aplikasi bagi kita. Mengalah seperti Abraham. Berkat berasal dari perkenanan Tuhan. Bukan apa yang dilihat mata seperti Lot melihat lembah yang subur. Membuat dia hidup dikelilingi dosa. Oleh karena itu jadikanlah diri kita berkenan kepada Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti salah. Mengalah itu indah. Karena memang tidak sama artinya antara mengalah dengan kalah. Memang untuk mengalah bisa kehilangan harga diri. Mengalah untuk menang. Seperti Yesus dia mengalah untuk disalib. Karena salib membuat dia menang menggenapi rencananya. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang maunya menang sendiri dan tak mau mengalah. Karena mereka berprinsip bahwa mengalah adalah hal yang memalukan. Tanda tak mampu. Mereka berkata, kalau kita mengalah kita akan diremehkan, disepelekan dan direndahkan oleh orang lain. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi mengacu kepada satu sikap yang mau merendahkan diri. Sebaliknya tindakan yang tidak mau mengalah atau tak mau dikalahkan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Banyak kegagalan terjadi. Baik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Atau dalam pekerjaan Tuhan. Ketika masing-masing individu tak mau mengalah. Mengedepankan ego sendiri. Akhirnya terjadilah silang pendapat, cekcok, perselisihan dan pertengkaran. Demikianlah renungan firman hari ini. Doa kami saudara semua yang membaca dan mendengar renungan ini sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya salam anugerah Tuhan. Selamat menikmati.